Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di Channel fotokopi ya Apa yang harus dijual nih Ini sampai sudah part 6 ya Berarti kita akan masuk ke perbukuan Apa aja yang harus dijual Pertama-tama yang pastinya Adalah perbukuan itu Yang dijual adalah buku tulis Berikut adalah yang kita jual Buku tulis sinar dunia Sinar dunia disini ada yang 38 lambar 32 lembar Nah disini pasarannya sinar dunia ya Yang paling bagus ya Untuk ukuran sedang ya Jadi ada ukuran sinar dunia itu Ukuran yang sedang saja ya Gak ada yang besarnya kayaknya sih Untuk sinar dunia ini sendiri Sudah harganya cukup mahal juga ya Sekitar di angka Perpaknya itu 45.000 sampai 50.000 rupiah Jadi untuk yang 38 lembar itu Harganya 45.000 sepak Jadi kalau yang untuk 50 lembar Di sinar dunia itu Ada yang 32 lembar ya 32 lembar itu dijual sekitar Perpaknya itu 40 40 Berapa ya 45 ya 42 sih Eh 42 42.000 sepaknya sinar dunia ya Oke ini dari bukunya sendiri Sinar dunia Jangan lupa ya Ini hal yang wajib Untuk dijual Sinar dunia Selanjutnya ada di buku paling murah nih Kita menyediakan buku paling murah juga Seharga 2.000 rupiah Satu piece nya Jadi perpaknya itu Dijual sekitar harga 20.000 rupiah Nah bukunya itu sangat tipis sekali ya Teman-teman ya Buku tulisnya Nah seperti itu Ini ya Bukunya sangat tipis Ini biasanya Ibu-ibu yang belinya Cuman buat anak TK doang Anak paut Nah kita menyediakan buku yang Buku yang tipisnya ya Bu tulis yang tipisnya ya Tuh Ini rada murah sih Sekitar 2.000 rupiah Satu biji Oke kita lanjut lagi dengan buku Dari sinar dunia Kotak-kotak ya Disini Yang kita jual Kembali adalah Buku kotak-kotak Buku kotak-kotak ini Fungsinya biasanya untuk matematika Kayak ya Jadi kita menyediakan juga nih Harganya Per piece nya sekitar 3.500 rupiah Per paknya bisa diangkat 35 sampai 40.000 rupiah Ya ini seperti ini bukunya ya Jangan lupa disediakan juga Untuk kejualannya Dan juga Buku tulisan bersambung ya Dari sinar dunia juga Disini harganya Per piece nya Per bukunya itu Sekitar 3.500 ya Jadi per paknya Bisa diangkat 35.000 sampai 40.000 Nah ini untuk Buku-buku tulisan sambung Ya Jangan lupa disediakan ya Nah selanjutnya ada Dari buku gambar Nah buku gambar nih Kita sediakan dari yang murah Sampai yang termahal ya Ini bukan sinar dunia ya Karena ini Bukunya yang paling murah Kita jual di 3.000 rupiah Untuknya kecil ya Ukurannya juga Ada yang ukurannya Bukan ukuran A4 ya Untuk ukuran A4 Dijual seharga 4.000 rupiah Sinar dunia Dan untuk ukuran A3 Buku gambar Dijual seharga 8.000 rupiah Ini contohnya Buku gambar yang Paling murahnya ya Jangan lupa Dijual juga ya Dijediakan Oke kita lanjut lagi Di Ini apa Ini buku apa ini Ini revilan dari Buku agenda ya Jangan lupa Menyediakan agendanya juga ya Karena agendanya sudah habis Jadi saya Ditampilkan video itu Hanya Revilan dari buku agendanya Untuk merek Joico A5 ya Ini ukuran A5 ya Dijual seharga 10.100 lembar ya Jangan lupa Menyediakan Dan juga Untuk revilan B5 Yang ukuran besarnya Agendanya Dijual seharga 15.000 rupiah 50 lembar ya Oke Lanjut lagi Ke Buku Buku ini Buku kuarto Jangan lupa Menyediakan ya Jangan lupa Sediakan buku kuarto Ukuran paling kecil nih Paling kecil nih Kita jual dengan harga 10.000 rupiah Nah ini biasanya digunakan Untuk cetatan tukang-tukang kredit Atau Ibu-ibu lagi cetatan arisan ya Untuk ukuran Untuk ukuran Untuk ukuran Tukang kreditnya juga ada Kita jual dengan harga 15.000 rupiah Ini harga Apa Bisa dipakai juga Buat arisan Tukang kredit juga ya Panjang ya Nah Disini Kita juga menyediakan Ukuran Buku biasa Untuk ukuran Buku biasa Nah ini Untuk ukuran buku Biasanya ya Untuk ukuran buku Buku biasa Dijual dengan harga Apa 15.000 rupiah Disini Mereknya kuramas Ada mereknya kuramas Juga ada mereknya Dari paperland Atau mereknya Dari Ada paperland Disini Ini merek Paperland Ini kuramas Jadi Bagusan yang Paperland Karena Kertasnya Lebih jernih Ini untuk kuramas Ini untuk ukuran Buku biasa Ini seperti ini Namanya buku kuarto Jangan lupa Disediakan ya Untuk ukuran Besar juga Nah ini Buku akuntan Orang ngomongnya Ini buku akuntan Besar sekali Dijual dengan harga Sekitar 25.000 rupiah Mereknya paperland Ada juga merek yang kuramas Jadi Untuk yang kuramas Kertasnya Rada buteg Ini yang untuk merek Paperland Seperti ini ya teman-teman Merek paperland Ini merek paperland Biasanya digunakan Untuk anak-anak sekolah Bagian akutansi Sudah juga jangan lupa Nah dan juga Ini buku Buku ini apa Buku catatan Pemasukan Buku khas Buku khas Ini untuk ukuran polio Untuk ukuran polio Untuk ukuran buku Biasanya Ampat Ampat apa Ukuran Ukuran biasanya Terdapat juga Ini dijual Kalau untuk Bukuran Ukuran polio ini Dijual Seharga 15.000 rupiah Tapi kalau untuk Ukuran buku biasa Dijual dengan Harga 5.000 rupiah Nah ini fungsinya adalah Untuk Menulis Masuk Masuk Untuk keuangan Ini Keterangan debit Kredit Dan juga saldo Nah disini Disini juga ada tulisannya Nah ini Nah ini untuk Untuk apa Pemasukan Pemasukan ya Buku-buku Pemasukan Nah disini Kita ada Jus ama Kita jual Jus ama Ini orang ngomongnya Tuturutan ya Tuturutan Jus ama Tuturutan Kalau ada yang nanya Dijual harga Sekitar 10.000 rupiah Jus ama Tuturutan Setelah itu Kita ada jual Jus amanya Ini bukan Tuturutan Tapi kalau Orang nanya Jus ama Biasanya dia Makanya seperti ini Yang diisi terbaru Ini dijual Harga sekitar 15.000 rupiah Karena kertasnya Bagus ya Pake HVS Dibandingkan ini Kertasnya Pake kertas apa Ini ya Kertas Koran kayaknya Nah jadi Bagusnya Sedihain sih Yang seperti ini Yang Jus ama Ini biasanya Yang beli Anak-anak ngaji Anak-anak bocah Paut TK Dan lupa Jangan lupa Menyediakan Buku panduan Sholat Lengkap Praktis Jangan lupa Menjual Buku sholat Di harga 12.000 Sampai 15.000 rupiah Seperti ini Nah Kita ketinggalan juga Disini Ikro 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 Kita menyediakan Yang kecil Sampai yang terbesar Sama doa Tentukan anak Kita sediakan Untuk yang Ikro kecil Dijual harga 10.000 rupiah Ikro besar 15.000 rupiah Doa anak 8.000 rupiah Kalau perbedaan Dari ikro Kecil Yang warna hitam Dan hijau Kalau di yang Warna hitam Itu Tidak ada Jus amanya Tapi kalau yang Di hijau Ini Ada jus amanya Ini untuk Ikro kecil Kalau yang hijau Ada jus amak Tapi kalau yang gede Besar juga Yang besar juga Ini Tidak ada jus amanya Sama yang kecil Hitam Tidak ada jus amanya Tidak ada jus amanya Seperti itu Dan yang terakhir Kita jual Itu adalah Kamus Kamus Jangan lupa Kamus Bahasa Indonesia Ataupun Bahasa Inggris Ini contohnya Ini Kamus Bahasa Indonesia Disediakan Saja Jadi Untuk Bahasa Inggris Kita sediakan Ini Di harga Sekitar 30.000 Sampai 40.000 Untuk Yang Bahasa Inggris Sekitar Berangka 40.000 Sampai 50.000 Yang tebelnya Seperti ini Biasanya Nyarian Anak sekolah Anak-anak kampus Jangan lupa Sediakan Nah Disini Kita juga Menyediakan Atlas Atlas Ini Adalah Pulau-pulau Disini Terdapat Baju Adat Semuanya Tentang Indonesia Tentang Indonesia Selain itu Selain Atlas Jangan lupa Menjual Apa RPUL Atau RPAL Jenis-jenis Flora Dan fauna Seperti itu Nah Oke Teman-teman Jangan lupa Dari sekian Banyak buku ini Tolong Disediakan Saja Untuk Yang bisa Dijual Seperti itu Mulai dari Buku-buku Jadi Untuk Pemula Sediakan Saja Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Mulai dari Buku tulis Sampai Buku kuarto Sampai Buku gambar Sampai Apa Revilan Dari Apa Buku Apa tuh Nota Agenda Sampai Dengan Ikro Ikronya Juga Bisa Dijual Ini dari Bukunya Tidak Oh Teman-teman Ketinggalan Jangan lupa Menyedikan Kuwitansi Kecil Dan juga Kuwitansi Besar Kuwitansi Kecil Dijual Harga Sekitar 7-10 Rupiah Kuwitansi Dan juga Kuwitansi Besar Dijual Harga 10-15 Rupiah Ini Kuwitansi Jangan lupa Digunakan Biasa Yang beli Orang-orang Desa Atau Yang Mau Membeli Tanah Dan juga Nota Kontan Yang Dua Rangkap Tapi Yang Satu Rangkap Jangan lupa Disediakan Juga Dua Rangkap Nota Kontan Yang Dua Plain Dan juga Buku Saku Pramuka Jual Harga Rp5.000 Buku Apalagi Ini Buku Penggalang Syarat Syarat Kecap Kepalaman Umum Pramuka Oke Jangan lupa Buku Tabungan Buku Tabungan Jual Rp2.000 Dan Terakhir Buku Absen Biasanya Yang beli Anak-anak Sekolah Atau Anak-anak Pengajian Buku Absen Dijual Dengan Harga Sirene Sampai Rp10.000 Ini Buku Absen Oke Teman-teman Segitu Video dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum